Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuroges Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Gaiko Tsuki sama sebelumnya atau part 15 Ceria yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu Biar lebih enak memahami alur ceritanya Oke langsung aja kita masuk ke konten Di cerita sebelumnya, Ark baru saja memanggil salah satu malekat utama yaitu Mikael Dan dengan kekuatannya yang sangat mengerikan, puluhan ribu pasukan Undead dan juga Ragnar dilenyapkan dalam sekejap Walaupun setelahnya, Ark sendiri sampai lemas, tidak berdaya dan butuh waktu untuk membelihkan kekuatannya Namun dengan itu, pasukan Undead yang menyerang kota Sore sudah berkurang sangat banyak dan mungkin hanya tinggal seperempatnya Tentu semua orang yang melihat kemunculan malekat di atas langit Sore masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Tanah masuk Riel dan pasukannya juga masih gemetar ketakutan Bahkan Riel jadi punya rasa takut terhadap Ariane walaupun dia berusaha tidak menunjukkannya Mungkin itu memang bagian dari rencana Ark yang sebelumnya dikatakan pada Ariane dan juga Xiaomi Walaupun mungkin terlalu berlebihan karena Ark sendiri tidak mengira kalau kekuatan Mikael akan seganas itu dan juga tidak bisa dikendalikan Jadi nantinya kan semua manusia akan semakin meyakini kalau kekuatan bangsa Elf itu sangat besar dan bahkan bisa memanggil seorang malekat Nah tentu mereka akan semakin berpikir jika memunculi keras Elf ataupun memperbudak keras lainnya Dan juga tidak mungkin berani membatalkan perjanjian yang sebelumnya parti Ark buat dengan Putri Riel Jadi ya intinya dari awal, Ark memang berniat mencoba skill terkuatnya sekaligus pamer kekuatan pada manusia Namun ada yang menarik di chapter ini yaitu pandangan Ariane terhadap sosok malekat Mikael Bagi Ariane atau penjome, Mikael itu sama seperti Dewa Roh yang tingkatannya sangat tinggi Begitu juga dengan makhluk semenar Ark lainnya yang punya tingkatan lebih rendah Karena di catatan kuno yang pernah Ariane baca, sosok Dewa Roh itu digambarkan seperti malekat Mikael Walaupun Dewa Roh tidak hanya satu Karena seorang Raja Naga yang sudah hidup sangat lama juga sudah mendekati entitas sebagai Dewa Roh Nah mungkin di masa lalu sudah pernah ada yang mensumat 4 malekat utama dan itu adalah Evan Julin atau pendiri bangsa Elf Karena bukan hal yang tidak mungkin bagi seorang Elf untuk membuat perjanjian dengan Dewa Roh Walaupun mana yang dibutuhkan untuk memanggilnya juga sangat besar Dan selanjutnya mari kita masuk ke epilog di volume 6nya guys Saat itu Raja Salma yang masih duduk di ruangannya mendapat laporan dari sang komandan yang sebelumnya dia kirim ke wilayah berpatasan Tentu Raja sangat terkejut dengan laporan yang dia terima dan langsung berpikir keras Apalagi jumlah korban yang dialami pasukannya cukup banyak dan semua monster yang membantai pasukannya Cuma dikalahkan oleh 3 orang yang kekuatannya terdia biasa Raja Salma yakin kalau 3 orang itu bukan berasal dari Nozan Tapi mungkin mereka sering disewa oleh Nozan untuk alasan tertentu Ya intinya Raja Salma meyakini kalau Parti Ark itu semacam tentara bayaran dan bukan kesatria milik Nozan Tapi untuk tujuan apa mereka disewa dan kenapa pasukan Salma sampai ditolong Hal itu masih belum dimengerti oleh Raja Salma Cuma dia menduga kalau di Nozan saat ini sedang mengalami masalah yang cukup besar Maka dari itu disini Raja Salma sengaja mengirimkan orang untuk mengunjungi Saurea atau sebagai perwakilan dirinya Supaya tahu apa yang sedang terjadi di Kerajaan Nozan Lalu ada satu lagi laporan dari tempat lain dan itu masih mengenai monster undead Yaitu ratusan monster undead yang juga telah memasuki hutan Ruane dan itu bisa dilihat dari benteng perbatasan Salma Sedangkan di tempat lain yaitu di Kerajaan Helix saat itu Tanatos yang juga mendapat laporan dari bawahnya Mulai tertawa kegirangan Karena dia belum tahu kalau pasukan undead yang dia kirim untuk menghancurkan Saurea sudah kena bantai oleh Parti Ark Disini Tanatos juga mengatakan kalau dirinya berniat menghancurkan kekaisan Revlon Barat dan juga Timur Jadi bukan hanya tiga kerajaan di sebelahnya yang berniat dia hancurkan melainkan jauh lebih luas dari itu Bahkan saat itu kerajaan Dilfren yang juga di sebelahnya sudah dikuasai oleh pasukan undeadnya Mungkin waktu penyerangannya terjadi bersamaan dengan kerajaan Nozan Tapi kerajaan Dilfren tidak mampu untuk menahan kekuatan dari pasukan undead dan malah hancur lebih dulu Di saat memikirkan semua itu Tanatos kembali mengat ke Satria Perak yang berhasil mengalahkan Karos Dan entah kenapa Tanatos merasa sangat senang dan juga tidak sabar ingin bertemu dengannya Yaitu level log di volume 6-nya dan mari kita masuk ke prolog di volume 7-nya guys Jadi kota sore akan punya dua benteng kuat yang melindungi kota itu yaitu benteng luar dan dalam Nah di benteng bagian luar kebanyakan ditinggal oleh rakyat biasa atau dari kalangan menengah ke bawah Termasuk orang-orang yang dianggap sebagai budak Sedangkan di benteng bagian dalam ditinggal oleh rakyat menengah ke atas atau sebagian dari mereka adalah kaum bangsawan Walaupun ia bukan merati kaum bawah tidak boleh memasuki benteng bagian dalam Karena sebelumnya benteng luar sudah ditembus jadi otomatis mereka semua diungsikan ke benteng bagian dalam dan bercampur menjadi satu Dalam upaya evakuasi itu para bismen dan budak lainnya memberikan bantuan yang sangat besar Apalagi tenaga mereka sangat kuat dan itu sangat membantu para prajurit Nah dari momen itulah manusia di kota sore mulai sadar kalau rasa lain tidak seburuk yang diceritakan oleh biaya gereja dan para kardinalnya Malahan mereka sangat baik dan mau membantu siapapun Walaupun ia sebagian manusia lainnya masih belum mau menerimanya dan saat itu mereka sedang berkumpul di pusat gereja bersama dengan Paloromo Disitu Paloromo seperti biasa memberikan ceramah indahnya dan mengatakan kalau sang dewa pasti akan menolong mereka Walaupun dalam hati dia sangat menikmati penderitaan yang dialami oleh rakyat sore Nama Paloromo Avaritia Liberalitas itu mewakili dosa ketamakan jadi ia sangat suka melihat orang lain menderita dan gelihan harapan mereka Namun di tengah ceramahnya itu tiba-tiba di atas selangi sore muncul malekat Mikael yang sebelumnya dipanggil oleh Ark Dan dengan sekejap membantai pasukan Andet dengan kekuatannya yang sangat dasar Tentu semua orang yang melihat itu mulai memberikan doanya kepada malekat yang baru saja menolong kota mereka Dan juga menganggap kalau perkataan Paloromo memang benar karena buktinya sang dewa sampai menurunkan malekat untuk menolong mereka Cuma bagi Paloromo sendiri hal itu sangat tidak masuk akal Kenapa tiba-tiba ada malekat yang muncul dan dari mana datangnya Padahal agama suci saja cuma jalan palsu yang diciptakan oleh Thanatos begitu curang dewa yang mereka sembah Di sini Paloromo masih belum mau mempercayainya karena dia sendiri baru tahu ada sosok malekat yang sebenarnya dan juga baru kali itu melihatnya Apalagi puluhan ribu pasukan Andetnya bisa dilenyapkan dengan semudah itu Ya intinya Paloromo sangat marah dan berusaha mencari siapa yang melakukan semua itu Lalu di ruangannya Raja Separu yang juga baru saja mendapat laporan mengenai kemunculan malekat bersama Kesatria Perak juga masih berpikir keras Dia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan kenapa ada malekat yang muncul Cuma satu hal yang pasti kalau malekat itu telah memberikan harapan baru bagi Sauraya untuk bangkit dan melawan Bali Karena saat itu pasukan Andet sudah berkurang sangat banyak dan itu memberikan peluang bagi Nozan untuk bertahan Walaupun saat itu sebagian Andet sudah mulai melewati benteng bagian dalam dan tentu Sang Raja kembali memerintahkan pasukannya untuk menyerang Lalu kita menuju ke tempat Rial dan pasukannya guys Saat itu mereka mulai pergi ke tempat Ark sebelumnya dan tentu bersama Ariane, Chome dan juga Ponta Karena pasukan Andet yang menghalangi pintu masuk sebelumnya sudah dilenyapkan oleh Mikael Setelah menemukan Ark yang masih kelihatan lemah seperti biasa Ariane memarahinya karena tindakannya sangat berlebihan dan hampir saja Mikael melenyapkan kota Sauraya Namun Rial yang masih cukup ketakutan tetap mendekati Ark dan mengucapkan banyak terima kasih Di sini banyak hal yang mereka bicarakan tapi intinya mereka sangat gagum dengan kekuatan Ark kali ini Walaupun sebagian pasukan lain masih ketakutan untuk mendekati Ark dan memilih untuk menjaga jarak Dan karena tidak ada waktu untuk bersantai jadi setelah itu mereka mulai menuju kota sambil mengalahkan pasukan Andet yang masih tersisa Tidak butuh waktu lama akhirnya mereka sampai di pintu gerbang bagian dalam dan tentu para penjaga yang melihatnya langsung melaporkan hal itu pada Sang Raja Tak lama kemudian Raja pun memerintahkan penjaga untuk membuka gerbang dan setelah itu dia langsung memeluk putri kesayangannya Mungkin dalam hati Raja ingin marah karena Rial malah memutuskan untuk kembali dan membahayakan dirinya sendiri Namun di sisi lain Raja juga merasa sangat lega karena putri kesayangannya masih baik-baik saja Setelah itu Raja mulai menatap parti Ark satu persatu dan meminta penjelasan pada Rial, Niana dan juga Zahar Cuma sebelum itu Raja mengajak mereka semua ke tempat yang lebih aman yaitu masuk istananya Setelah sampai di sana Niana dan Zahar langsung menduduk dan sangat meminta maaf pada Sang Raja Karena mereka berdua tidak berhasil menjalankan tugasnya dengan baik Atau tidak mampu menahan Rial di tempat kondimu Namun Rial yang mendengar itu mengatakan bukan salah Niana ataupun Zahar Karena dirinya sendiri yang bertekad ingin membantu menyelamatkan kerajaan Nozan dan tidak mau diam saja di tempat kondimu Di sini Rial mengatakan itu dengan sikap tegas dan tekad yang sangat kuat Bahkan Raja sendiri sampai meminta maaf padanya Karena demi keselamatan Rial Raja terpaksa berbohong tapi itulah yang harus dilakukan sebagai seorang ayah Walaupun ternyata putri kesayangan yang dianggap masih kecil ternyata sudah menjadi wanita yang sangat kuat Setelah itu Rial mulai memperkenalkan parti Ark dan menjelaskan semuanya Tentu awalnya Raja dan para pengawalnya sangat kaget setelah mengetahui kalau Ark, Jomei, dan Aryane bukan manusia Tapi di sini Ark seperti biasa menunjukkan wajah elfnya dan sudah lebih dulu meminum mata air mahkota Dayawagis Namun sebelum pembicaraan mereka lebih jauh, tiba-tiba saat itu Palorama masuk ke ruangan dan menanyakan Apa maksud dari semua ini dan kenapa darah elf dan binatang buas di istana Setelah itu dengan sikap yang tidak sopan, Palorama meminta kejelasan dari sang raja dan juga menyuruhnya untuk menangkap parti Ark Bahkan dia mengatakan banyak kalimat yang kasar pada Aryane dan juga Jomei dan juga sangat merendahkan mereka Aryane yang mendengar itu langsung menodongkan senjatanya dan mengatakan jika bukan karena kami Maka sampah seperti kalian tidak akan bisa hidup sampai sekarang Sedangkan Nienazir dan para pengawal raja tentu mulai mengeluarkan senjata mereka dan meminta Aryane untuk bersikap sopan Karena jika tidak maka parti Ark akan dianggap sebagai pemberontak Namun Aryane yang mendengar itu malah tersenyum dan menjawab kalau sejak awal kami tidak punya hutang kesetiaan apapun berada jamu dan juga tidak tunduk padanya Ia disini terjadi situasi yang sangat menegangkan karena Jomei juga sudah mulai bersiap dengan senjatanya dan hanya Ark sendiri yang masih tenang Soalnya dia berpikir kalau Aryane tidak mungkin melakukan hal bodoh dan pasti ada alasan kenapa dia sampai bertindak seperti itu Sedangkan Nienazir dan para pengawal raja juga tidak berani menyerang Aryane karena mereka tahu parti Ark sangat kuat dan tidak mungkin mengalahkannya Lalu tak lama kemudian Aryane mulai memberitahu kebenaran tentang wujud asli Paloromo atau kardinal yang mereka banggakan dan memang itu tidak bisa dilihat oleh manusia Tapi di mata Aryane dan penciuman Jomei sangat jelas kalau wujud Paloromo yang sebenarnya adalah makhluk undead Tentu awalnya Paloromo menyangkal hal itu dan tetap memainkan peran kardinalnya Begitu juga dengan semua orang yang tidak percaya dengan tuduhan Aryane Tapi saat itu Aryane malah langsung menebas satu langan Paloromo hingga putus dan itu tidak membuatnya kesakitan Namun di sini Paloromo masih beriak tinggal layaknya kardinal yang tidak tahu apa-apa dan menyuruh semua orang untuk segera membunuh parti Ark Tapi semua orang di ruangan itu mulai meragukan Paloromo walaupun mereka juga belum yakin dengan tuduhan Aryane Bahkan raja sendiri tidak berani memberikan perintahnya dan masih diam untuk mengamati situasinya Apalagi di saat pasukan Nuzian perlahan mendekati Aryane, Ark mengajunkan pedang besarnya untuk menjauhkan mereka semuanya Setelah itu Aryane kembali memberikan tebasannya pada Paloromo tapi kali ini Paloromo bisa menghindarinya dengan mudah Dan mungkin karena sudah terlanjur marah, akhirnya diberubah ke bentuk aslinya sebagai monster undead yang sangat mengerikan Satu lengannya yang sudah putus juga mulai tumbuh kembali walaupun bagi Ark tinggal tergenerasinya tidak setinggi karus yang pernah dia lawan di kota Tejen Bahkan sambil tertawa Paloromo mengatakan ini adalah awal yang baik untuk melenyapkan kerajaan Nuzian sekaligus dengan kalian semua Saat itu dia melibar lari mengejar sang raja dan menyikirkan para pengawal yang menjaganya Namun di saat Paloromo menghantamkan pukulan kuatnya, tiba-tiba Aryan sudah muncul di depannya dan menghalau pukulan itu dengan perisa mistiknya Tentu itu membuat Paloromo sangat gaget dan mengatakan kenapa kau bisa menggunakan teknik yang sama dengan paus dan kenapa kau bisa menangkis seranganku dengan mudah Mendengar itu, Ark langsung berpikir kalau paus yang dimaksud pasti bisa menggunakan langkah dimensi ataupun teleportasi dan mungkin dialah yang menguasai kerajaan Hilt Tak lama kemudian di sini Paloromo mengularkan pukulan kuatnya ke tanah berkali-kali dengan sangat kuat dan itu menciptakan kerusakan yang sangat parah di tengah kota Tapi untung saja Riel dan Raja masih sempat diselamatkan dan langsung menjauh dari tempat itu Sepertinya cara bertarung Paloromo adalah mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisiknya yang sangat kuat Ditambah dengan bidang penglihatannya yang sangat luas dan itu mengurangi titik butanya di tengah pertarungan Di sini setelah memperhatikan Ark lebih lama, dia melihat teringat tentang kestatria perak yang dilaporkan telah melenyapkan karus Jadi Paloromo menanyakan hal itu pada Ark Walaupun awalnya Ark cuma bingung dan tidak tahu siapa yang dia maksud Namun Paloromo menegaskan kalau Karus merupakan kardinal yang terlemah di antara tujuh lainnya dan tentunya jauh lebih lemah dari ku Jadi jangan sombong walaupun kau sudah mengalahkan salah satu di antara kami Ya begitulah yang Paloromo katakan dan dia sangat yakin kalau kekuatan parti Ark tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dirinya Setelah mendengar semua itu, Ark mulai paham siapa yang dia maksud dan ternyata masih ada enam makhluk lain yang lebih kuat dari Karus Dan itu pun masih ada satu orang yang menjadi tuan mereka atau yang dimaksud Paloromo sebagai Paus Walaupun bagi Ark entah kenapa, Karus masih lebih kuat dari Paloromo yang cuma menyombongkan dirinya Karena bahkan tingkat rekenerasi Paloromo aja tidak bisa dibandingkan dengan Karus yang bagi Ark cukup merepotkan Ya akhirnya disini mereka mulai bertarung dengan sangat sengit Chiome dan Arina terus menyerang Karus menggunakan serangan kuat mereka masing-masing Sedangkan Ark sendiri cuma berusaha menyibukkan Karus dengan tebasan kuat dan juga skill judgment yang menciptakan puluhan pilar cahaya dari tanah Namun ternyata Paloromo sanggup menghancurkan semua serangan itu dan itu membuat Paloromo semakin menyombongkan dirinya Tapi begitu Arina dan Chiome menambah kecepatannya, Paloromo mulai kewalahan menghadapi serangan mereka berdua Bahkan di tengah semua itu, Ark berhasil memotong satu lengan Paloromo hingga putus dan setelah itu Arina membakar lukanya dengan elemen apinya Jadi Paloromo tidak punya kesempatan untuk menemukan satu lengannya yang sudah putus Ia saat itu serangan demi serangan mulai menghujani tubuh Paloromo dan itu sampai membuatnya menjerit kesakitan Apalagi Arina terus menyedirinya dan mengatakan inilah kekuatan dari makhluk elf yang kuanggap rendahan Sampai akhirnya, Arina mengeluarkan salah satu teknik bumi terkuatnya yaitu teknik yang bisa mengubah area di sekitarnya menjadi lombor penghisap yang sangat kuat Saat itu perlahan tubuh Paloromo mulai ditelan ke dalam bumi dan dia tidak mampu untuk melepaskan diri Karena semakin dia bergerak, tubuhnya malah semakin ditelan Lalu setelah menyisakan setengah tubuhnya, Arina mengeluarkan teknik api terkuatnya yang mampu mengubah apapun menjadi abu Jadi disini tubuh Paloromo mulai terbakar menjadi abu dan dia cuma bisa merengah kesakitan Bahkan sampai akhir pun, dia tetap tidak mau mengakui kekalahannya dan menganggap dirinya lebih baik dari rasmanapun Jadi dengan itu, Arina salah satu kardinal Paloromo telah lenyap selamanya dengan kekalahan yang sangat menyedihkan Tak lama kemudian, Rial Raja dan para pengawalnya kembali mendekati parti Ark dan kembali mengucapkan banyak terima kasih Walaupun masih banyak yang perlu mereka bicarakan dan tentunya banyak hal yang ingin ditanyakan Raja pada parti Ark Terutama mengenai Paloromo dan kerajaan Hilg atau dalang dari semua penyerangan itu Jadi mereka segera pindah ke tempat lain dan membicarakan semuanya Awalnya Rial lebih dulu menjelaskan perjanjian yang sudah dibuat dengan parti Ark Dan ternyata Raja sama sekali tidak geberatan dengan hal itu Setelah itu, Ark Chiomei dan Arina menjelaskan semuanya mengenai monster undead dan apa hubungannya dengan kerajaan Hilg Chiomei juga menceritakan tentang Sasuke yang besar kemungkinan juga diubah menjadi undead oleh kerajaan Hilg Makanya kerajaan Hilg berusaha mengumpulkan budak sebanyak mungkin dari kerajaan lain Dan mungkin semua budak itulah yang menjadi pasukan undead saat ini Apalagi hal itu semuanya membuat para kardinal bisa bergerak lebih laluasa di kerajaan manusia Karena manusia tidak mampu melihat ataupun merasakan aura undead Makanya mereka ngotot ingin menyingkirkan semua rasa lain dari kerajaan yang sudah menjalin hubungan baik dengan kerajaan Hilg Ya disini banyak hal yang mereka bicarakan mengenai kerajaan Hilg dan Raja Sparuh jadi mengetahui semuanya Tapi intinya saat ini musuh utama mereka adalah kerajaan Hilg dan itu membuat situasinya semakin rumit Simpelnya untuk menghadapi kerajaan Hilg dan menyingkirkan mereka itu tidaklah mudah Apalagi bagi nosian yang kekuatan tempurnya lebih lemah Belum lagi untuk meyakinkan semua orang yang sudah mengandut agama suci dan memberitahukan kebenaran pada mereka Jadi masalah yang dihadapi nosian kedepannya masih panjang Namun sebelum itu mereka harus mengalahkan semua undead yang saat ini masih menyerang kota Dan tentu party arc memberikan bantuannya lagi pada mereka Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you yang udah mampir sampai ketemu di video lainnya Salam kudugis